Intro Ya, rekan-rekan media, terima kasih. Hatul Nuhun, banyak hal yang tadi kita koordinasikan secara update. Berita baik, sudah minggu ini kita tidak ada zona merah lagi, Alhamdulillah. Kemudian keterisian rumah sakit makin turun, sekarang tinggal 46 persen, kurang lebih. Kemudian kita tadi lebih fokus pada persiapan Ramadan, ya. Prinsipnya yang pertama, COVID ini masih berhubungan dengan kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada potensi. Ada kerumunan kalau masjidnya penuh, ada kerumunan kalau buka bersamanya terlalu rame dan sebagainya. Sehingga sesuai arahan, di tahun ini beribadah Ramadan di masjid itu diizinkan. Tapi DKM-DKM harap konsisten, disiplin untuk menjaga kapasitas hanya 50 persen. Artinya, sebagian yang di rumah juga dianjurkan untuk mengurangi kepadatan, termasuk sahur ataupun yang namanya buka puasa, kita upayakan tetap di rumah. Nah, kemudian untuk mudik juga tadi simulasi-simulasi sudah kita lakukan, titik-titik penyekatan, teknologi untuk melakukan pengetesan COVID juga sudah kita siapkan. Berbeda dengan tahun lalu, tahun lalu cuma punya rapid antibody, sekarang kita punya rapid antigen juga, punya genos juga. Sehingga dengan harga terjangkau, pengetesan bisa lebih massal dan lain sebagainya. Nah, titik-titik pariwisata juga tetap dibatasi, tidak menjadi pelarian orang tidak mudik, tapi berwisata juga kuncinya selama COVID ini bukan soal boleh tidak bolehnya, tapi pada kapasitas keterbatasan. Nah, untuk ASN ya, yang tidak boleh mudik itu kalau ada kegiatan yang betul-betul tidak terhindarkan, itu harus ada izin tertulis dari atasan. Dan kepada mereka yang keburu datang ke kampung, istilahnya tidak terdeteksi, itu harus dikarantina selama lima hari. Oleh karena itu, sudah saya titipkan Kepala Desa Kelurahan, Babin Kaptimas, Babin Sa, Soal POPP, untuk memastikan persiapan mengkarantina mereka-mereka yang keburu lolos dari prosedur yang kita siapkan. Nah, secara umum itu, sehingga kita harapkan ini membawa keberhasilan, karena datanya setiap ada libur panjang, pasti kasus agak naik dan tertekan. Untuk vaksinasi, Alhamdulillah Jawa Barat tertinggi harian ya, sehari itu, maaf hariannya, hingga total mingguannya itu tertinggi se-Indonesia, yaitu 60.200an vaksin yang disuntikan. Untuk ukuran kami saya masih belum puas, tapi untuk ukuran Indonesia sudah tertinggi. Kenapa belum puas? Karena faktor populasi kita kan, faktor pengalinya besar sekali, hampir 50 juta. Nah, hari ini saya laporkan juga ke teman-teman media, tolong ditengok ya, selama dua bulan, Kementerian BUMN itu akan menyenangkan vaksinasi masal di Eldorado. Ini harus kita dukung, karena targetnya sangat luar biasa, 5.000 itu bukan 3-4 hari, tapi 5.000 itu sehari. Nah, mudah-mudahan targetnya tercapai, kalau itu bisa berarti itu rekor seluruh. Nah, poinnya juga adalah jangan hanya BUMN, tolong media sampaikan ya, para pengusaha-pengusaha swasta yuk bergabung seperti sinergi BUMN untuk menjadi penyelenggara sentra vaksinasi masal, agar ketercapaiannya tercapai, herd immunity-nya terkejar, pemulihan lebih cepat. Jadi sebenarnya ini investasi, itu poin saya. Makin lambat vaksinasi, makin lambat pemulihan ekonomi. Kalau makin cepat, tentu ekonomi makin pulih. Supaya lebih cepat, mari turun tangan, belanja CSR-nya jangan kemana-mana, fokus pada pelaksanaan vaksinasi. Saya kira itu update-update mingguan hari ini yang perlu kami sampaikan. Dan terima kasih Pak Kapolda sudah menjadi tuan rumah di minggu ini. Silahkan ada satu-dua pertanyaan. Vaksinnya di Jawa Barat itu tertinggi se-Indonesia, gitu ya. Apa mungkin dengan target Maret 2022 itu harus beres, Jawa Barat bisa duluan cepat, gitu Pak? Dengan aserasi vaksin dengan terus-menerus seperti ini, Pak Pak? Ya, jadi masalah sekarang kita ada laporan, potensi jumlah vaksinnya kemungkinan ada terkendala. Karena negara-negara pengekspor bahan vaksin, si mentahannya itu ya, seperti India, sekarang melakukan kebijakan proteksi. Nah ini Kementerian Luar Negeri sedang melobi, mudah-mudahan tidak mengganggu suplainya. Sehingga si Bio Farma yang punya kapasitas ratusan juta dosis itu, bahannya jangan sampai terhenti. Tapi kalau bahannya lancar, produksi dari Bio Farma itu bisa luar biasa. Nah jadi kuncinya ada di situ, kita doakan mudah-mudahan bahannya ada, produksi ada, nah tinggal tugas kami mengejar itu. Nah 60 ribu itu sudah juara Indonesia, tapi target kita kan di atas 100 ribu. Jadi makanya wartawan bela negaranya dengan terus ya, menyampaikan kita butuh penyelenggarah vaksin, kita butuh IO vaksin, mari para pengusaha agar ekonomi cepat. Nah itu narasinya kira-kira terus digaungkan supaya tercapai 70 persen herd immunity kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton!